Pemanfaatan nikel untuk kehidupan sehari-hari cukup banyak dipakai oleh kita. Bahkan beberapa industri menggunakan nikel sebagai bahan dasar. Logam nikel merupakan logam putih keperakan yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan stainless steel. Nikel dipercaya lebih kuat serta lebih mampu menahan suhu ekstrim bahkan pada lingkungan yang korosif. Selain itu, nikel mempunyai sifat elektronik dan magnetik yang khusus. Nikel pertama kali ditemukan pada tahun 1751 oleh Baron Axel Freddy Kronstedt, yang merupakan ahli kimia dari Swedia. Steel atau besi biasa merupakan bahan yang mudah sekali berkarat. Apalagi ketika mengalami proses oksidasi saat terkena air atau udara, nikel serta krom inilah yang membuat besi tidak mudah berkarat. Jenis besi inilah yang kita kenal dengan istilah stainless steel. Stainless steel sangat populer di kalangan industri yang bergerak di bidang peralatan atau perkakas. Seperti peralatan makan, kenal pot kendaraan, rantai, jam tangan, besi untuk konstruksi, serta peralatan sanitasi. Tidak hanya itu, ternyata mata uang juga memerfaatkan nikel. Kebanyakan mata uang suatu negara terbuat dari kertas serta koin. Koin inilah yang seringkali menggunakan bahan dasar yang dicampur dengan nikel. Hal ini dilakukan agar uang koin tahan terhadap karat serta membuat koin jadi mengkilap. Permanfaatan nikel juga sering dimanfaatkan dalam pembuatan besi baja. Besi baja seringkali dicampur dengan nikel karena dipercaya jauh lebih kuat daripada besi baja yang dicampur dengan aluminium. Selain itu, campuran nikel membuat besi baja menjadi lebih tahan karat. Besi baja dengan campuran nikel seringkali digunakan dalam pembuatan jembatan, jalan layang, serta gedung bertingkat. Dan juga digunakan untuk pembangunan rel kereta api. Beberapa bagian dari kendaraan yang kita gunakan juga mengandung unsur nikel. Nikel serta krom digunakan sebagai pelapis tambahan suku cadang otomotif. Hal ini akan membuatnya lebih mengkilap serta menarik konsumen. Dan tentunya, pemanfaatan nikel ini untuk mencegah munculnya karat, serta membuat suku cadang jadi tidak cepat rusak. Pemanfaatan nikel biasanya digunakan dalam pembuatan velg, rangka, kenal pot, bumper, pijakan kaki, spion, dan handle rem. Bahkan, baling-baling pada kepala laut juga mengandung nikel. Aksesoris untuk perhiasan juga ternyata salah satu bentuk dari pemanfaatan nikel yang sering kita jumpai. Aksesoris yang baik dan nyaman digunakan adalah aksesoris yang kuat serta tahan karat. Sehingga seringkali aksesoris menggunakan bahan yang sering disebut dengan monel. Monel adalah salah satu jenis logam campuran nikel dan tembaga. Campuran ini akan menghasilkan logam yang keras serta kuat. Tentunya, tahan terhadap karat sehingga nyaman digunakan. Harga aksesoris dengan menggunakan bahan ini memiliki harga yang relatif lebih terjangkau daripada stainless. Fungsi nikel yang sangat berguna membuat banyak negara yang mengimpor bahan ini. Karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan nikel sesuatu yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari.